Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, tapi skema acaranya, skema acaranya ini ku berisi pembacaan siroh, pembacaan siroh Nabi, sejarah Nabi Muhammad sejak lahir sampai wafat. Kemudian diisi pembacaan siroh Nabi, sejak Nabi Muhammad lahir sampai wafat, kemudian diisi solawat, solawatan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad, solawatan lain sini, pembacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diisi dengan tausiyah, ceramah, undang ustadz, undang kiai atau da'i, diminta ustadz bulan ngisi peringatan maulid Nabi di tempat ini. Kemudian diisi juga dengan id'am ut'a'am, memberi makan kepada hadirin, jadi wedangan, makan minum gitu. Komplet, snack, ini kan makan-makan. Nah, jenis kedua ini, kalau isinya begitu, enggak enek-sengane-aneh, enggak ada kemungkaran, enggak ada campur bari lakil perempuan, enggak ada campur sarineh, enggak ada yang lain. Isinya cuma niku, pembacaan siroh Nabi Muhammad SAW, solawat kepada Nabi, kemudian ceramah agama, kemudian pemberian makan atau snack kepada hadirin. Maka niki, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, niku pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, mayoritas niku hampir semua ulama atau kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama atau mayoritas ulama, kalau bentuknya seperti bentuk kedua niku, mayoritas kebanyakan ulama atau hampir semua ulama niku membolehkan hal tersebut. Dibolehkan peringatan mulai Nabi Sini membaca siroh Nabi, kan bagus biasa siroh Nabi. Insya Allah ya, kulan jendenganiku, naik ngaku lho ya, rata-rata enggak mudeng dengan siroh Nabi. Nabi lahirnya kapan, sejarah terus, perkembangannya dari kecil sampai pemuda dewasa diangkat jadi Rasul atau Nabi, sampai berda'wah, sampai akhir wafat. Peperangannya apa saja yang diikuti itu enggak paham. Nah, kadang momen itu digunakan untuk pembacaan siroh Nabi Muhammad s.a.w. Atau tadi, solawat. Solawat kepada Nabi kan bagus. Untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Dulu pernah kulau sampaikan di sini, solawat niku diperintahkan kita untuk memperbanyak solawat. Nah, standar-standar banyak niku menurut Al-Imam Al-Wanai niku 600 kali. Siang 300 kali, malam niku 300 kali. Berarti sehari semalam 600 kali pas hari Jumat. Tapi solawat niku tidak harus ke hari Jumat. Di hari manapun, bagus. Niku termasuk zikrullah dan termasuk berpahala. Dan nanti orang yang gemar bersolawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Itu akan mendapatkan imbalan syafaat Nabi. Karena menunjukkan kecintaan kita sebagai umatnya kepada baginda Rasul Muhammad s.a.w. Jadi monggo saya mengajak niku mari memperbanyak solawat. Di waktu-waktu longgar, di kondisi apapun. Tapi yang penting panjirkan wudhu. Karena niku zikir, wudhu, pas misalnya joga soto, misalnya joga warung. Pas sepi membeli solawat. Oke, pas saya punya teman niku sampai tukang bangunan pak. Tukang bangunan niku minta saya penjelasan masalah niki. Sampai diamalkan sambil pasang botol, sambil kerja niku solawat. Kan niku ringan, amalan ringan, gampang. Maksudnya dimanapun bisa kita lakukan, yang penting kita wudhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling pendek niku, mau ditambah bisa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Oke, bersolawat kepada Nabi. Ceramah, ya ceramah kan boleh juga. Ceramah, atau memberi makan. Intinya memberi makan ini apa sodakoh. Jadi, peringatan mulut Nabi yang hadir dikasih minum semua. Kan sedekah nih. Kan seperti ini, kan ini sedekah nih. Gitu? Enten seneknya apa ini? Ada tau? Nah, ini juga sedekah. So, peringatan mulut Nabi juga sedekah. Kasih minum, senek, syukur. Misalkan peringatan mulut Nabi dikasih apa? Makan besar. Nyembelih kambing, perlu sapi. Misalnya. Ini ada dana, ini kan ada sponsornya. Lebih bagus, ini. Nah, ini isinya seperti itu. Menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama, ini boleh peringatan mulut Nabi dengan skema bentuk seperti itu. Banyak sekali ulama yang membolehkan. Ini lalu disebutkan bisa dua hari, enggak. Nama-nama mereka, ini. Tapi, saya contohkan menyebutkan ulama-ulama atau nama-nama ulama yang membolehkan peringatan mulut Nabi Muhammad wa sallam. Nah, ini diantara nama-nama ulama yang membolehkan peringatan mulut Nabi Muhammad wa sallam dengan skema atau bentuk yang kedua tadi. Misalkan, Imam Abu al-Khattab ibn Dayyah. Kemudian, ibn Khalkan. Imam al-Dhahabi. Al-Imam al-Nasiri. Imam ibn Kathir. Imam ibn Kathir ini itu hari tafsir. Tafsir ibn Kathir ini itu juga membolehkan peringatan mulut Nabi Muhammad wa sallam. Wa Abu Syamah. Imam Abu Syamah. Ulama namanya Abu Syamah. Abu Syamah ini itu gurunya Imam Nawawi, Pak. Guru. Imam al-Nawawi rahimahullah wa ta'ala. Juga membolehkan peringatan mulut Nabi. Al-Hafid al-Iraqi. Buah Anjur, ini kan mungkin enggak kenal. Cuma kita-kita mau yang membaca kitab-kitab mereka. Al-Hafid al-Iraqi. Kemudian, Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani itu pengarang Fathul Bari. Enten kitab jenengi Soheh Bukhari. Karangannya Imam Bukhari. Soheh Bukhari ini dijelaskan oleh ulama lain. Namanya Ibn Hajar al-Asqalani jadi Fathul Bari. Yang saya punya ini 16 jilid. 16 jilid. Semoga diwajah sampai meninggal mungkin dari Khatam. 16 jilid. Al-Imam Suyuti. Imam Suyuti. Ibnul Jauzi. Kemudian, Ibn Nasiruddin. Wal-Busti. Al-Maliki. Ibnul Jauzi. Al-Sakhawi. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Al-Halabi. Ahmad al-Mukri. Atil Misani. Syihabuddin. Al-Kistolani. Wabnu Abidin. Al-Hanafi. Dan lain sebagainya. Banyak sekali. Puluhan bahkan mungkin lebih daripada yang saya sebutkan ini. Intinya mereka semua. Mayoritas ulama itu membolehkan peringatan mulai Nabi. Dengan skema yang sudah saya sebutkan tadi. Yang tidak membolehkan. Atau memakruhkan. Itu sedikit sekali Pak. Dalam catatan saya tadi. Saya kumpulkan itu. Cuma ada dua. Al-Imam Al-Fakihi. Dan Ibnul Hajj Al-Maliki. Cuma dua dong. Tapi sisa ulama itu. Hampir semua membolehkan. Kenapa? Karena sebenarnya. Peringatan mulai Nabi dengan bentuk yang sudah kami sampaikan tadi. Cuma baca siroh Nabi. Tausiyah ceramah agama. Kemudian solawat kepada Nabi. Kemudian makan-makan. Ini itu kan sebenarnya. Seluruh hal Niki. Secara tidak langsung. Pun enten dalile masing-masing. Ceramah. Ceramah saya nombor. Ceramah. Ceramah agama bagus. Kita jelas. Ini itu ada perintah. Ada ayat galil. Hadis Nabi ayat yang. Mendukung dan menunjukkan hal itu. Solawat kepada Nabi. Jelas hadisnya banyak sekali. Bahkan Qurannya juga ada. Kemudian. Siroh Nabi. Mengenal Nabi Muhammad SAW. Diwacak ke nanti. Selahirnya sekian. Yang mengasuh ini. Bapaknya siapa. Ibunya siapa. Sampai. Diangkat jadi Rasul. Di Gua Hirok. Dapat wahyu pertama. Kemudian menikah dengan Khadija. Terus. Sampai. Berbagai peperangan. Menyebarkan Islam. Kemudian sampai. Wafat. Bagaimana. Tragedi saat Nabi Muhammad SAW. Wafat. Ya. Ini pun ada dalilnya masing-masing. Sehingga. Sebenarnya tidak membutuhkan. Dalil lagi sebenarnya. Sudah. Karena itu. Intinya kan sudah ada dalilnya masing-masing. Ada dalil lain. Misalkan ditambahkan. Sebagian ulama Niku. Pembulihan oleh. Peringatan mulit Nabi. Dalam skema yang sudah saya sebutkan. Yang merupakan pendapat. Mayoritas ulama Niku. Nabi Muhammad SAW. Niku. Mengamalkan puasa. Di hari kelahiran Biyo. Memperingati juga sebenarnya. Jadi. Nabi Muhammad Niku. Memperingati hari kelahirannya. Dengan apa? Puasa. Hari ini apa? Nabi Muhammad. Hari ini apa? Senin. Gitu. Karena apa? Akhirnya setiap Senin. Nabi Muhammad Niku. Puasa Pak. Sebenarnya memperingati hari kelahirannya. Maka Nabi Muhammad mengatakan. Zalika. Zalika. Yau. Woli Tufih. Hari itu aku dilahirkan. Maka aku puasa. Ini kan sebenarnya memperingati. Memperingati hari kelahiran. Dengan ibadah. Dengan kebaikan. Dengan amal soleh. Salah satu dengan berpuasa. Di hari itu. Kemudian juga misalkan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan. Kisah. 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 Tentang. Milat. Milat kelahiran Isa bin Maryam. Dan Nabi Isa. Dan Nabi Yahya. Ya. Maka tentunya. Kelahiran. Baginda Rasul. Muhammad SAW. Niku. Lebih layak untuk diingat. Untuk diingat. Dan di. Kenang. Supaya tidak lupa umatnya. Niku. Karena. Nek Isa bin Maryam. Dengan Yahya. Nabi Yahya. Niku. Disebutkan Quran tentang milatnya. Tentu Nabi Muhammad itu lebih layak. Karena Nabi Niku lebih mulia dari Isa bin Maryam. Dan Nabi Yahya. Karena Nabi Muhammad Niku. Merupakan Nabi yang paling mulia. Jadi Nabi Kulonjeningan itu merupakan Nabi termulia. Manusia termulia. Secara mutlak sampai akhir zaman. Nabi Niku banyak Pak. Tapi yang paling mulia sih. Nabi Muhammad SAW. Laku Lonjeningan itu. Jadi umatnya. Menjadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga. Tentang hadith. Nabi dulu pernah datang ke kota Madinah Pak. Masuk kota Madinah. Dan waktu masuk kota Madinah. Niku mendapatkan orang-orang Yahudi Niku puasa. Puasa hari Asyura. Yahudi Niku puasa hari Asyura. Lalu terus. Ditanya loh. Kenapa kalian puasa hari Asyura? Peringatan juga. Karena kami memperingati hari. Dimana Allah SWT menyelamatkan Musa. Dan umatnya ketika dikejar Fir'aun. Niku kan hari Asyura. Pas hari Asyura. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan. Nahnu awla bimu saminkum wa amaro bisyami. Akhirnya Nabi mengatakan. Kami lebih utama. Lebih berhak. Untuk memperingati hari itu. Daripada Musa. Daripada kalian bahwa orang Yahudi. Maka kemudian Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa. Maka ada puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura. Itu sebenarnya memperingati. Napa? Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kalau sekedar Nabi Musa selamat dari Fir'aun saja. Diperingati. Dengan amal soleh puasa. Nah ini kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi akhir zaman. Pembawa risalah penutup. Nabi termulia seluruh dunia. Sampai nanti hari kiamat. Itu dikiaskan. Lebih dibolehkan lagi. Untuk diperingati. Dan yang lain juga misalkan tentang hari raya mingguan umat Islam itu hari apa? Hari raya mingguan umat Islam itu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat kenapa dijadikan hari raya? Karena niku hari lahirnya Nabi Adam. Nabi Adam niku lahir hari Jumat. Nah makanya hari Jumat niku dijadikan hari raya. Diperingati. Karena sebagai bentuk pemulihaan kepada Nabi Adam AS. Nah kalau Nabi Adam saja diperingati hari kelahirannya. Dijadikan hari raya. Tentu Nabi Muhammad SAW juga berhak untuk diperingati. Itu beberapa dalil. Jadi dari sejak tadi sudah saya sampaikan dalil-dalilnya. Ini ngampun menuntut dalil tentang bolehnya peringatan mulit Nabi niku secara spesifik. Maksudnya hadisnya peringatan mulit Nabi itu boleh. Tidak ada. Redaksinya langsung peringatan mulit Nabi niku tidak ada. Sehingga ada niku hadis-hadis ataupun ayat yang sifatnya umum menunjukkan kandungan dan esensi dari peringatan mulit Nabi tersebut. Dan ingatkan ya Bapak Ibu sekalian. Di zaman dulu. Di zaman Khalifah Al-Muzaffar. Di waktu itu ya. Khalifah Al-Muzaffar. Itu sudah ada peringatan mulit Nabi. Jadi peringatan mulit Nabi niku ampun. Ampun dimaknai cuma di Indonesia enggak. Hampir seluruh dunia. Di setiap zaman. Di setiap negeri. Niku hampir ada semua. Dari masa ke masa niku pun enten. Jadi buat niku Indonesia enggak. Jangan ke Pakistan. Jangan ke Yemen. Ke Afghanistan. Ke Al-Jazair. Ke Suriah. Syam. Dan sebagainya. Negara dunia islam pun. Mesir pun jelas ada. Sejak zaman dulu. Sampai. Berangsat terus. Sampai masa-masa berikutnya. Di zaman Khalifah Al-Muzaffar. Niku pun ada peringatan mulit Nabi. Dan di situ waktu itu. Hidup ulama-ulama besar. Tanpa ada satupun ulama yang mengingkari itu. Oh jangan peringatan mulit Nabi. Enggak boleh. Atau bid'ah. Enggak ada. Semua ulama tidak ada yang mengingkari. Niku namanya ijma' sukuti. Artinya ulama ini secara tidak langsung. Berarti sudah sepakat boleh. Karena tidak ada yang mengingkari. Kejadian waktu itu. Kejadian waktu itu. Jadi memang sebenarnya. Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dari peringatan mulit Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Wassalam. Bahkan menurut para ulama tadi. Mayoritas ulama Niku membolehkan hal tersebut. Ya mungkin. Kita perlu. Mendalami hal. Seperti itu ya. Sebelum kita Niku. Memberikan satu hukum. Atau fonis tertentu. Kepada satu amalan. Kita harus mengerti dulu. Duduk permasalahannya. Dan gambarannya seperti apa. Tadi dalil-dalilnya juga disebutkan. Dan sebagainya. Kalau ada yang menurutkan. Bahwa itu kan tidak. Dilakukan Nabi. Peringatan mulit Nabi kan. Tidak dilakukan Nabi. Nabi sendiri. Tidak melakukan peringatan. Atau sahabat juga. Misalkan. Tidak harus semua. Harus dilakukan Nabi Pak. Artinya Nabi meninggalkan sesuatu itu. Tidak menunjukkan sesuatu itu. Pasti terlarang. Misalnya. Pengumpulan Al-Quran. Musaf Al-Quran Niku. Pengumpulan Musaf Al-Quran. Niku di zaman Nabi tidak ada. Jadi Al-Quran ini gumpul. Jadi buku. Itu tidak ada di zaman Nabi. Baru di zaman setelahnya. Khalifah setelahnya. Di zaman Abu Bakar. Kemudian nanti di zaman Umar. Di zaman Nabi. Nabi tidak pernah mengumpulkan. Kenapa? Al-Quran. Kalau segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu. Artinya haram. Berarti mengumpulkan Al-Quran juga haram. Gitu. Jadi saya perlu tegaskan bahwa. Apa yang tidak dilakukan Nabi ini. Belum tentu. Belum tentu terlarang. Belum tentu terlarang. Belum masalah. Itu baru. Katanya itu baru. Tidak ada contohnya. Kulubit atin utolala wa kulutola latin finar. Enggak. Sesuatu yang baru Niku. Yang terlarang itu. Sesuatu yang apa. Yang tidak punya asal dari syariat. Bapar das memang benar-benar baru. Nah itu yang dilarang. Tadi kan sudah kita sebutkan. Asalnya. Asalnya Niku. Dalil-dalil utama. Walaupun tidak secara langsung. Dalil-dalil yang menunjukkan. Akan diperbolehkannya. Apa yang sudah kami sebutkan. Tadi. Misalnya. Loh kok harus anu. Peringatannya maulid Nabi harus 12 Rabiul Awal. Ini tidak masalah. Ini kan ngepasi momen maun. Ngepasi momen. Lahirnya Nabi. Mencocokkan situasi dan kondisi. Maksudnya peringatan maulid Nabi. Misalkan bulan Muharram kan. Tidak pas. Tidak matching. Tidak ketemu. Supaya dapat kesan. Ini peringatan mulut Nabi ini. Ini apa? Ya pas lahirnya. Nabi 12 Rabiul Awal. Sekarang ya. Jangan. Nek gadah putra. Punya anak. Hari lahirnya anak ini. Ini kan seneng banget. Seneng gak? Seneng banget. Seneng. Ada ngantik. Pesta. Sedekah. Pas hari lahirnya anak. Anak kita ini kita sedekah. Pesta. Makan-makan. undang tetangga kanan-kiri. Ini kan anak kita. Belum tentu ulama. Belum tentu dati wang soleh. Senengnya luar biasa. Apalagi ini. Kelahiran. Baginda Rasul Muhammad SAW. Itu. Kok bisa tidak boleh. Termasuk apa? Iktifal. Peringatan hari kemerdekaan. Boleh apa? 17 Agustus ini loh. Kan itu peringatan hari kemerdekaan. Boleh namanya? Boleh. Peringatan hari kemerdekaan kan boleh. Itu cuma kemerdekaan aja boleh. Maksud peringatan hari lahirnya Nabi tidak boleh? Kan mungkin. Gak mungkin seperti itu. Peringatan hari kemerdekaan saja boleh. Kita ikut. Kita merame. Kan kenapa kalau peringatan Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan?